Selamat siang Bapak Ibu Terima kasih untuk kesempatannya hari ini bisa membuka video ini ya Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang unit kedua Setelah pertama sudah terlewati tentang plants and animals Sekarang anak-anak akan masuk ke unit yang kedua yaitu sign and symbol Boleh next miss? Jadi ini kita sudah semuanya sudah mulai pembelajarannya nanti akan berakhir pada bulan November untuk unit yang kedua Oke melandasi pembelajaran ini Bapak Ibu kami mau mengajak anak-anak melihat bahwa sign and symbol itu banyak jenisnya banyak macamnya Dan itu adalah salah satu bentuk anugerah Tuhan buat kita manusia Suatu bentuk dimana manusia dengan kreativitas yang Tuhan berikan bisa menggunakan sign and symbol itu sebagai salah satu alat komunikasi atau media komunikasi Untuk menyampaikan sesuatu sehingga tidak perlu menjelaskan dengan panjang lebar dan melalui kesepakatan sebuah simbol itu secara umum sudah dimengerti Seperti itu jadi ini juga bagian dari kreativitas manusia dan khususnya pada sign and symbol di pelajaran tematik Anak-anak akan belajar tentang tanda-tanda dan simbol-simbol yang ada di dalam sebuah peta gitu secara khusus gitu ya Bagaimana mereka bisa melihat di dalam peta itu ada berbagai macam simbol yang kalau dijelaskan dengan kata-kata itu sangat tidak mungkin begitu ya Makanya kita mau mengajak melihat anak-anak melihat tanda dan simbol itu punya arti untuk merepresentasikan keadaan suatu kota gitu Jadi dari sini juga bisa berangkat bagaimana anak-anak bisa berpikir dengan tingkat yang lebih lagi Bagaimana kedepannya bisa membangun juga kota dengan melihat keadaan yang terlihat pada sebuah peta Boleh next miss Ya enduring understanding atau pemahaman sepanjang hayat yang kami harapkan dan dengan bantuan bapak ibu juga dengan bimbingan di rumah gitu Bahwa anak-anak mengerti ya Humans use various kinds of signs and symbols as a media of communication gitu Jadi bisa pakai simbol-simbol juga salah satunya untuk bisa berkomunikasi Menyampaikan ide atau sesuatu melalui tanda dan simbol Kemudian enduring essential question Jadi pertanyaan yang akan terus menjadi guide gitu ya untuk di unit ini How? How do humans use sign and symbol to communicate? Dalam hal apa saja kita bisa menggunakan sign and symbol Dalam peta kemudian dalam hal apa lagi yang relate dengan kehidupan anak-anak Begitu mungkin sudah pernah melihat banyak sign and symbol, warna dan sebagainya Tapi mereka belum mengerti artinya gitu Kemudian Untuk character building Di unit yang pertama anak-anak sudah belajar tentang responsibility Terima kasih untuk bantuan bapak ibu juga sudah menolong di rumah supaya anak-anak lebih bertanggung jawab Dan yang kedua Tema CB-nya adalah respect Bagaimana belajar menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain Lanjut Miss Jadi tema di unit 2 ini juga ada relevansinya dengan SDG dan juga WKA yang kita sudah miliki dari kurikulum kita di sekolah gitu ya Bagaimana Alkitab adalah menjadi landasan dalam cara pandang kita gitu Untuk sebagai agen perubahan, agen perbaikan gitu ya Dan khususnya di dalam unit kedua ini ada sustainable cities and communities gitu Jadi belajar sign and symbol juga harapannya anak-anak secara perlahan gitu ya Bisa mengambil kontribusi dalam membangun kota dan juga komunitasnya seperti itu Lanjut Miss Ya Sama TIF atau assessment atau penilaian Yang pertama adalah project based di unit yang kedua ini Yang akan menintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu karya Seperti itu Yang pertama adalah tematik dengan art gitu Treasure hunt map Ini adalah anak-anak akan membuat peta harta karun Seperti itu hasil kreasi anak-anak setelah kita belajar tentang peta dan sebagainya Mereka bisa berkreasi begitu Dan dari sini akan diambil dua nilai yaitu tematik dan art Dimana mereka akan membuat itu dan juga bisa The art akan lebih dieksplore lagi ya Bagaimana menggunakan bentuk-bentuk dekoratif gitu Untuk rubriknya Boleh next Miss Ya Jadi ini beberapa hal ya Yang Bapak Ibu nanti bisa Tolong anak-anak juga untuk melihat gitu Dan akan kami berikan juga sebelum anak-anak mengerjakan projectnya Jadi goals-nya dari projectnya itu apa ada di dalam rubrik ini Ya nanti bisa dibaca lebih detail ya Bapak Ibu ya Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Widori Ya suara saya terdengar bisa kalau Miss of Jelas ya suara saya terdengar ya Jelas Miss Oke Ya selanjutnya kita akan melihat sumatif yang team-based Kalau tadi kan project ya Bapak Ibu Yang sekarang team-based Kami sama-sama menggunakan tema yang sama Tetapi project yang berbeda ya Tema yang tadi kan dibungkus dengan sign and symbol Jadi di pelajaran tematik Ada yang bukan project ya Bapak Ibu Tetapi berdasarkan tema dan kami ada paper-based testnya Yaitu di bulan Oktober nanti ya Mulai di sekitar minggu terakhir begitu sampai November awal Sehingga mereka akan diberikan peta Tapi ini integrasinya dengan IT gitu ya Mereka akan mengetik judul dan alasan mereka memilih tempat tersebut ya Kita akan melihat bagaimana kalau di IT Mereka memperhatikan posisi teksnya saat mengetik Lalu posisi gambarnya Dan untuk bagian tematik Mereka akan menilai alasan kenapa memilih lokasi tersebut Ini adalah rubriknya Sehingga harapannya anak-anak mampu memberikan tiga penjelasan gitu ya Tiga alasan mengapa mereka memilih area tertentu Nah berarti kalau dapat 98 Mereka akan mampu menjelaskan tiga alasan detail Kenapa mereka memilih dan harus yang masuk akal Selanjutnya Ini IT ya untuk insert picture Jadi mereka akan mengetik begitu ya Kemudian mereka juga akan belajar tentang formatting teksnya Kemudian mengatur ya Tadi sudah disebutkan Jadi kurang lebih di minggu ketiga gitu ya Di bulan Oktober Ini adalah rubriknya Nanti Bapak Ibu bisa Pelajari sendiri ya bersama anak-anak Dan kami akan Kirimkan kembali Kalau hampir menegati ini ya Sumatifnya Sedangkan ini adalah tematik PKN Jadi di PKN pun Juga anak-anak belajar simbol Tetapi tentang simbol atau lambang Garuda Pancasila Kemudian di deskripsinya mereka akan menjawab gitu ya Arti dan tanda simbol-simbol yang terdapat dalam sebuah peta Dan juga burung Garuda Pancasila Jadi kembali ini tematiknya nanti Dan PKN mereka saling berintegrasi begitu ya Kemudian ini adalah bahasa Indonesia Bahasa Indonesia juga sama Mereka juga sama-sama belajar tema simbol dan tanda gitu ya Dan lambang Nah mereka ada lampu lalu lintas Dan juga pramuka ya Kemudian Di dalam tes tertulisnya Mereka akan menyebutkan arti dari lambang tersebut Kemudian Mereka ada Keharusan untuk menuliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar Setelah itu mereka akan menceritakan Untuk tanggal nanti kami akan konfirmasi ya Kalau hampir sumatif ya Seperti biasa nanti kami akan informasikan kurang lebih satu minggu sebelumnya Ini adalah rubriknya Jadi ada dua kriteria Yaitu isi Kemudian tata bahasanya Selanjutnya Yang standalone ya Artinya tidak terintegrasi Jadi dia berjalan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya Artinya Tadi kan sudah ada yang Untuk psikomotor gitu ya Yang keterampilan tadi sudah Integrasi yang Keimprat Tapi ini adalah yang kognitifnya Sehingga Ada tes tertulis Ini juga sama To be confirmed Nanti kami akan informasikan Untuk IT juga untuk Untuk tes kognitifnya Untuk konsepnya Juga masih kami akan konfirmasi Kemudian untuk musik Silahkan nanti Miss Tasha akan lanjutkan Terima kasih Terima kasih Miss Viduri dan Miss Sophie Baik untuk musik Jadi anak-anak dalam pelajaran musik Mereka akan memainkan keyboard Bapak Ibu Tapi tenang Ini bukan seperti ahli-ahli profesional bagaimana Bapak Ibu ya Jadi mereka hanya menggunakan keyboard dengan yang sederhana Jadi Mr. Jovi dan Miss Jessica sudah tuliskan di sini Mereka akan memainkan staff and keyboard Jadi ini notes in the staff and keyboard Tapi mengenai tanggalnya akan dikonfirmasi Mereka menggunakan dua tangan mereka untuk menggunakan keyboard tersebut Berikutnya untuk rubrik Jadi anak-anak itu akan melihat Ini Bagaimana mereka menekan keyboard tersebut Fingeringnya Chord yang dimainkan Dan temponya ya Bapak Ibu Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca dengan detail Lanjutnya Miss Itu untuk musik Bapak Ibu Kemudian untuk BS Nah mereka akan ada tes tertulis Menai Manusia yang diselamatkan karena iman Nah ini akan mempresentasikan 2 Timotus 2 ayat 13 Kami juga memberi terima kasih Selama ini Bapak Ibu sudah membantu anak-anak dalam menghafal ayat hafalan Tapi kali ini akan ada dari 2 Timotus 2 ayat 13 Next Miss Nah untuk English mereka akan ada tes listening Nah mendengar mengenai express of doubts Jadi bagaimana itu Bapak Ibu nanti tunggu tanggal mainnya ya Jadi ini hanya kami berikan gambaran garis besarnya saja Kemudian untuk KI 4 yaitu skill, writing, asking, and giving information Juga tentang expression of doubts itu ya Nah kemudian untuk pelajaran selanjutnya Oh iya ini ya saya lupa Untuk English Bapak Ibu bisa lihat rubriknya Nah pelajaran selanjutnya itu BI Bapak Ibu bisa lihat anak-anak akan melakukan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor Sesuai dengan irama ketukan tanpa dengan musik dalam kegiatan aktivitas gerak berirama Jadi anak-anak akan melakukan sesuai dengan irama atau ketukan ya Bapak Ibu Sehingga ini akan kita bisa lihat di dalam rubriknya Next Miss Nah ini nanti mereka akan memikirkan dan melakukannya empat dasar ini Mengenai irama, mengikuti irama tidak, mengkombinasi ayunan lengan dan gerakan kaki Dan berikutnya yang terakhir atribut Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan atribut senam yang baik atau tidak Jadi mereka ini kegiatannya senam irama ya Bapak Ibu Next Miss Nah untuk Mandarin mereka akan belajar tentang vokabulari yang berkaitan dengan topik animal Nah begitu ya Bapak Ibu ya Kalau yang KI empatnya menulis Next Miss Ini rubriknya Untuk math mereka akan belajar untuk multiplikasi Jadi perkalian ini sudah mulai Jadi sudah selesai dengan word problem Anak-anak sudah masuk di bagian berikutnya Yaitu perkalian Semangat ya anak-anak dan Bapak Ibu Lanjut Miss Ya sekian dengan penjelasan mengenai pelajaran-pelajarannya dan tugas-tugasnya Ini hal-hal yang penting ya Bapak Ibu Untuk diketahui karena kita sekarang sudah sementara libur Libur term break Nanti anak Bapak Ibu akan kembali lagi ke sekolah Tanggal 16 Oktober hari Senin ya Bapak Ibu ya Kemudian akan ada acara pekan Nusantara Tanggal 23 sampai 27 Oktober Dimana orang tua perlu menyiapkan baju daerah untuk anak-anaknya Kemudian tanggal 4 yang bagian kelas adalah culminating activity-nya Dari unit ini unit kita yang sign and symbol itu tanggal 1 sampai 3 November Lalu akan ada batik setiap hari Jumat Minggu terakhir di bulan tersebut Kemudian kami minta tolong Bapak Ibu untuk mengecek agenda setiap hari Mengulas materi pembelajaran selama satu minggu di rumah Saat semua file dibawa pulang Yaitu di setiap hari Jumat Bapak Ibu Sekian penyampaian launching team kami Tema kedua ini Atau seberatiannya kami sampaikan terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semuanya Selamat liburan dari kami Mungkin ada tambahan dari Miss Sofi Tidak Miss Salah tanggal Aman ya Selamat liburan bersama anak-anak terkasih Sampai jumpa jangan lupa masuk tanggal 16 Oktober Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Miss Tasyang Miss Sofi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih